G-Shock, merek jam tangan asal Jepang, menggelar tour pop-up bertajuk Cruded in Toughness selama 12 hari di Indonesia. Pameran diadakan di Main Atrium Central Park, Jakarta. Pameran ini sengaja menghadirkan mini museum yang menceritakan tentang sejarah G-Shock sejak terbentuk pada tahun 1983. Pada masa itu, teknisi Casio, Kikuo, IB, dan proyek tim Tough berhasil melahirkan seri legendaris DW5000. Tour pop-up G-Shock yang diselenggarakan di berbagai negara di Asia Tenggara itu sekaligus memperingati 40 tahun merek R-Logy asal kota Tokyo, Jepang. Untuk memberiakan pameran, berbagai seri jam edisi 40 Anniversary seperti Clear Remix, Remastered Black, Flare Red, hingga G-Shock X Eric Haze juga turut dipamerkan. Harapannya untuk para fans G-Shock, kita selalu mengupgrade untuk G-Shock ini menjadi jam yang tangguh. Kemudian di acara ini juga berharap fansnya G-Shock yang baru tahu jadi lebih loyal lagi. Yang baru tahu jadi fans baru kita dan misalnya yang sudah lama, yang sudah menjadi penggemar lama dari G-Shock, bisa lebih loyal sama kita dan menambah koleksinya juga. Pada kesempatan itu, Kiku O-Ibe yang merupakan father of G-Shock turut hadir. Kiku O-Ibe bahkan menyempatkan dirinya menyapa dan memberi tanda tangan kepada para penggemar G-Shock di Indonesia pada Sabtu 14 Oktober 2023. Sejumlah foto produk G-Shock yang sempat dikenakan para pesohor juga ikuti pamerkan. Sebut saja para musisi dari label 88 Rising seperti Rich Brian, Nicky, Stephanie Putri, Warren Hue, hingga Spence Lee. Berbagai suguhan dalam acara ini diharapkan bisa lebih memperkenalkan G-Shock kepada masyarakat. Adapun tur pop G-Shock dapat dinikmati secara gratis hingga 22 Oktober mendatang. Setelah Indonesia, terini bakal berlangsung di Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Harun Rashid melaporkan untuk apa khabar?